yang saya kuasai contoh saya buktikan gitu ya tapi orang sudah meninggal sekarang lah itu karena sakit ya bukan karena saya karena dia sempat menyindir saya gitu nyindir saya wah artis ya gini gini kan sakit hati saya tapi saya punya ilmu saya ngetes ini mempangga saya tarik rohnya gitu saya tarik rohnya saya masukin ke botol masuk botol saya taruh di genteng saya cemur dah biar di depan mata saya dia panas dingin nah begitu saya lepaskan baca mantra sembuh saya tes lagi yang lain salam bapak ibu saudara saudari yang dikasih isus dan yang saya kasih berjumpa kembali dengan saya pendeta risulilubis sebelum kita melihat tayangan video ini jangan lupa ya subscribe like comment and share bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat anda sudah mendukung pelayanan bahkan anda sudah melayani Tuhan ketika anda membagikan video ini saksikan video ini salam bapak ibu saudara saudari yang dikasih isus kristus sekarang posisi saya ada di bandung dan doakan besok kita akan ke solo ketumut jika Tuhan mengizinkan kali ini saya akan berbincang membincang kepada Pak apa John Gada Pak John Gada saya mendengar dari kesaksian istri dan anaknya dan juga kesaksian dari Pak John Gada ini bahwa dulu Pak John Gada jadi mantan dukun yang sangat luar biasa secara ilmu kesetanan ya kita langsung aja tanya orangnya Pak John Gada ya Bapak bisa ceritakan bagaimana Bapak bisa jadi dukun gitu ya ya mungkin cukup panjang ya tapi saya agak persingkat juga lah ya mungkin tidak tidak makan waktu terlalu panjang dimulai dari tahun 78 ya 1978 tak kalah saya hijrah ke Jakarta ya kita kan sebagai orang perantau dari Singgawang ya kan tujuan hidup kita ini supaya sukses lah gitu ya karena waktu itu ada satu ketertarikan bagi saya ya pas melihat di koran itu ada ya mencari calon calon artis lah gitu ya lalu kemudian karena kebetulan di sekolah saya itu biasa ya tampil berkelakar atau apa ya untuk berkarakter jiwa seni sih ya adalah nampaknya gitu oh sorry saya potong sedikit nah jadi sebelum bapak jadi dukun sempat terjun di dunia peti lemang gitu ya itu istilahnya itu kalau saya katakan itu aktor 3 detik gitu ya oh ikut figuran figur tentu saja bayangan kita ingin juga sukses ya ya sebagai seorang apa pemain yang baik nanti bayangan kita ya karena mungkin dipengaruhi oleh kita sering nonton film-film hongkong gitu ya ya kita juga latihan kung fu latihan keras ya untuk kalau suatu saat menjadi bintang film begitu terkenal kan mungkin banyak duitnya kan begitu ya itu pikiran kita seorang perantau kan demikian tujuannya ya tentu untuk ya mensejahterakan keluarga lah ya kita dari kampung gitu ya jadi saya potong sedikit dalam film apa saja yang bapak ingat yang pernah bapak sebagai peran figur disana ya sempat ikut eh film kecupan pertama apa pak kecupan pertama kecupan pertama nah itu dapat satu ya adegan ringan lah ya adegannya ya menyenangkan juga sekalipun figuran dianggap aktor 3 detik sempat adegan berantem ya bersamaan dengan Agus Miles ya ya musuhnya Roy Martin lah gitu ya ya pemain utamanya jenny raman ya karena saya nih wajahnya seperti ini kan dipilih menjadi pemain yang ya agak-agak inilah ya ya buat lakon yang baik-baik belum menurut sutradara mungkin kurang bagus gitu iya sehingga menjadi bagian jahatnya gitu iya nah disitu ada adegan berantem dengan pria bombom yang gemuk itu ya singkat ceritanya berantem-berantem masuk ke kolam lah basah kuyuk gitu iya ya kenapa bapak sudah dipakai sebagai peran figuran di film kok bapak mau jadi dukun ceritanya gimana pak nah itu dia akhirnya kita dapat lagi casting lagi ya untuk film figuran juga seperti garis kampus ya ya yang waktu itu saya ingat yang pemain utamanya Widi Santoso Alicia Johar ya tapi kita udah seneng juga sekalipun dapat figuran gitu ya ya singkat kisahnya kita menjadi mahasiswa atma jaya gitu mahasiswa galumbung saya ingat itu nah lalu setelah itu ada kesan-kesan dong yang manis rasanya wah sudah dikenal di kampung nah dulu kan disunter tuh ya tinggal di jalan rumah sakit ancol pasar belek gitu ya jadi kita terus berfikir keras bagaimana supaya sukses ya akhirnya rupanya ya lama-lama kelihatannya tidak ada lagi yang calling kita ya untuk waktu itu kan jaman Rano Karno lagi ngetop Lydia Kandau ya pengin juga ikut-ikut supaya sekalipun figuran ya tapi rupanya belakangan kurang panggilan ya akhirnya kita berfikir bikinlah grup satu grup Sanggar Sangha Film ya nah disitu saya ingat betul teman-teman kita ya ada Pak Yanto Kang Solihin Kang Udin ada Clelani Tasti Mas Vidodo Pak Doni Haidir Hasan saya gitu ya nah jadi itu bikin satu grup Sanggar Sangha Film tujuannya supaya nanti kita ya supaya actingnya bagus kebetulan saya sempat ikut Tommy Sumarni ya anaknya Usmar Ismailah ya lalu sempat juga bikin kelompok pemuda pemba film Indonesia jadi sempat juga belajar penyutradaraan gitu ya asingkat kisahnya semua yang kita lakukan itu baik di kelompok Sanghar Sangha Film gak sukses juga gak sukses supaya sukses itu bagaimana gitu nah di tengah-tengah teman kita ada ada Kang Jaya ya Mak Solihin ada usulan-usulan ya dalam kumpulan ada Pak Yanto saya gak tau mereka-mereka sudah dimana karena waktu bubar sudah terpencar saya juga terpencar masing-masing carai jalannya sendiri gitu ya ada satu kegagalan waktu itu Gunung Agung bosnya Gunung Agung Mas Agung Jalan Tuitang mau bikin film Sunan Kalijaga kali nah satu cerita yang sangat menarik adalah beliau ini mau minta izin dulu itu katanya beritakan sebaik umasnya dia bilang harus minta wali Sunan-Sunan lah ya supaya hadir minimal memberikan izin untuk shooting film tersebut waktu itu biayanya saja sudah mahal kan nah kita-kita ini di grup ini menjadi pilihan kalau bisa menetapkan Sunan Kalijaga ya disitu Maksud Bapak ini Sunan Kalijaga ini sebenarnya sudah meninggal dunia ya sudah rohnya mau dipanggil iya rohnya mau dipanggil disitu saya ingin ada akan Udin dari Garut yang sanggup mendatangkan ya dia sebelumnya sudah praktikan dirinya masuk ada keserupan ya bahkan nama kita pun diganti mas senang dong kita bakalan sukses gitu kan ya singkat kisahnya waktu hari ditentukan untuk pertemuan dengan bos Gunung Agung ini kalau kesolehin ditunggu-tunggu dari Garut tidak muncul disitu kita merasa malu saya pun malu semua malu singkat kisahnya kita yang gak berani bertemu lah dengan bos ini gitu lah dari situlah kita mulai buyar ada usulan dari teman-teman satu grup itu kita musuh ada isinya dibilang ada isinya supaya apa kita bisa sukses nanti waktu kita tampil wajah kita dilihat sutradara bisa tertarik melihat wajah kita dia senang selalu akan panggil kita untuk ya udah karena waktu itu kita secara agama tidak ada pegangan boleh dikatakan sintrik sintrik bisa ceritakan sedikit dukun yang sangat terkenal ini bapaknya papanya bapak itu namanya siapa tinggal dimana bagaimana ya jadi waktu itu saya juga kadang jadi asisten bapak saya ya ya dukun dia karena waktu itu kita tinggal di jalan rumah Sapit Ancol ya di gang E di depan pasar belek ya mungkin sekarang masih pasar belek jalan rumah di Sunter Agung Sunter Agung nah kita tinggal disitu hari-hari kalau ada papa saya jadi carinya untuk ya minta pertolongan lah pengobotan lah nomor lah segala macam iya karena papa saya itu dikenal disitu dipanggil babah otek babah otek oh babah otek ah nama aslinya kan loisun panggilannya iya nama indonesiannya Sunnamat Sunnamat oh berarti keturun Chinese ini keturun Chinese oke Chinese Dayak lah iya ya dari mama itu bapak he iya ya dari papa Chinese ngkong kita juga dari China nah karena papa ini memang dari umur belasan tahun sudah di dikuasai oleh rorok seperti demikian sehingga waktu itu namanya cukup terkenal iya khususnya di kalangan orang-orang Tionghoa gitu yang selalu ingin minta supaya dapat rezeki usaha dagang sukses gitu ya ya praktiknya ini kan harus ada asistennya untuk memperterjemahkan bahasa dari setan-setannya ke bahasa yang jelas gitu ya nah jadi contoh ya sebagai contoh umpamanya dia lagi masuk terserupan dia minta arak gitu minta arak dibilang dukong itu arak itu kan ciu 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 itu arak tapi bahasa setannya dhukong dhukong itu istilahnya itu terang bumi gitu loh nah kalau dia mengeluarkan satu resep obat gitu ya untuk umpamanya kangkung gitu kangkung itu dibilang lyongsi lyongsi itu kumis naga nah si pemohong kan tidak mengerti walaupun orang cines gak ngerti walaupun cines mereka tidak mengerti karena ini bahasa setannya pakai istilah istilah yang tersembunyi oh nah kita asistennya inilah yang hari-harinya menguasai dan tahu tapi seolah-olah seperti bahasa cines memang bahasa cinesnya oh tapi tapi kan di bukan diplesetkan tapi memang seperti kangkung seperti cacing tanah cacing tanah itu apa ee diliung diliung itu naga bumi kan gitu istilahnya iya 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 tadi minat naga bumi apa itu naga bumi orang lain gak tahu saya lah yang tahu iya 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 nah saya kuasai bahasa-bahasa setan seperti itu dan kemudian cerita kembali ke software filemen ya ya saya sambung disitu saya kan ingin sukses oh iya betul kelompok kita ingin sukses iya tapi teman-teman bilang tuh harus ada isi dulu tuh nah lalu dikenalkan lah ada isti saudara kita si ojin tinggal di depok ya terus Kang Jaya Kang Jaya Kang Jaya bisa punya kemampuan kalau masuk ke rumah pintu terkunci dia tinggal baca mantra langsung masuk ke kamar bisa menghilang iya lalu bahasa mereka katanya kalau si mbahnya yang tinggal di Sumedang di tengah hutan hutan jati iya kalau dia mau ke menuju ke Arab malam itu dia tinggal sembahyang lalu orangnya pergi ke Arab nanti bisa balik tapi saya belum pernah lihat ya iya tapi dibilang kita sebagai orang-orang yang sukses di film harus ada isinya iya iya isinya apa ya saya kan tinggal percaya aja yang penting sukses sukses nah dengan teman-teman kita si orang Pelembang ya iya kelelani pasti mudah-mudahan dia bisa denger saya lagi cari-cari cari Facebook gak ketemu nih Mas Widodo Mas Donik Khairir Hasan ya masih ada teman-teman yang lain iya nah sampai sini belum terhubung oke sekembali kita ingin suksesnya ini singkat kisahnya kita menuju ke Depok lah iya lalu disembahyangin mandi malam-malam nah lalu kemudian lanjutannya kita menuju ke Sumedang 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 kita di tengah hutan ya saya lupa jalannya tapi mandi air kembang mandi air kembang malam-malam jam 12 iya itu kan waktu itu air itu kan dingin ya iya itu tahun 79-an deh saya ingat saya begitu iya lalu disitu cerita singkat kisahnya akhirnya kita diisi dibaca dipraktikkan dipraktikin tenaga dalamnya begitu baca mantra mantra itu orang itu bisa mental jauh ya tertarik dong oke kita semua teman-teman diisi cara praktiknya melalui tangan kodenya kita bertanya iya itu kesini tidak kesini jadi sampai kita menguasai ilmunya mantra nya waktu itu ya agama saya ada lima yang gabung ya baca mantra dengan bahasa aram oke lah ya baca sadar oke lah gitu ya kita kuasai bahasa itu singkat kita singkat kisahnya kita kuasai dikasih isim juga jimat iya bikin ikat pinggang itu alasannya apa ditusuk tidak mempan gitu loh bisa raib bisa menghilang iya tapi ternyata ilmu-ilmu seperti itu memang ada gitu ada nah singkat kita singkat kisahnya menuju tahunan kita kuasai nah bukannya saya sukses diisi film bukan sukses ada ketertarikan gitu ya ya kalau sekarang saya cerita verteran aja ya ya kalau memang ada keluarga dari pencipta lagu Aryanto ya dulu kan si jaman mirta lagi top topnya ya nyanyi lagu perawan desa indah indah memerdik air pancuran menimpa air yang bening dia lagi mulai top top ya lembah yang sutra ya wah makin tertarik lah kita ya singkat kisahnya kita minta petunjuk dari senior kita ya udah dikasih menyan menyan di halus halusin dimana Aryanto pulang dari studio kebetulan kata kita denger dia suka tidur di kursi ya ya terus saya taruh menyan kesitu untuk mempengaruhi dia ya ya kalau memang keluarganya sedang mendengar disitu ada siapa ya si Lisa kalau gak ada gak salah adanya nah lalu kemudian saya taburkan disitu supaya Aryanto terpengaruh 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 sama saya ya waktu itu ada si teman kita orang Medan Hendrik Kumala ya ada si Okiju ya semoga Okiju itu mendengar ya saya gak tau Okiju mungkin sudah jadi hamba Tuhan karena sempat ketemu dia gereja Pantai Kosta di Palemangan ya mudah-mudahan terdengar sama dia di Youtube gak gak tau ya nah ada teman yang lain lalu saya serajin kesana latihan gitu ya nah saya berpikir Pak Aryanto itu akan terpengaruh melihat wajah saya lalu tertarik ternyata gak mempan gak mempan karena dia juga punya agama kan ya dia itu iman ya dia agamanya apa Pak Aryanto itu Aryanto ya namanya Aryanto ya agamanya dia apa agamanya kalau gak salah katolik ya pengikut Yesus lah iya pengikut Yesus lah tapi keluarnya baik ya tantenya baik ya setiap yang latihan itu dikasih makan gitu ya oh ya ada ada jaman Mirdak jelas dia sudah mulai viral gitu ya iya ada abangnya si Ahmad ketemu juga jadi dengan Bapak menuntut tadi ilmu kegelapan tadi iya tujuannya biar Pak Aryanto ini tertarik tertarik bahkan di film juga tertarik Pak Aryanto ini sutradara apa Pak? dia pencipta lagu pencipta lagu iya group band favorit oh jadi saudara ternyata saudara Pak Aryanto ini orang percaya Yesus iya saya ingat kalau habis latihan biasa Okiju ya Okiju itu ngantar saya pakai Vespa deh dia kan sudah akrab dia sudah rekaman suaranya bagus ganteng orangnya dia nyanyi lagu Juhita Juhita malam lah ya semoga Okiju dengar iya saya udah lama gak jumpa dia jangan-jangan jadi hamba Tuhan juga iya terus adik putra iya adik putra yang terima saya belum Hendrik Komana masih nunggu-nunggu iya orang Medan tuh iya saya pikir ada Alen Domingos saya masih ingat untuk giliran saya kapan gitu ya masih jauh itu ada patah semangat juga tapi sedikit saya potong Pak tadi kan perfilman iya kenapa bisa jadi nyanyi lagu karena di film juga ingin sukses juga di penyanyi oh karena suara saya juga cukup lumayan coba Bapak tes satu singkat aja satu menit lagu apa ini ya sempat dites sama adiknya Aryanto ya enggak sekarang saya tes lagu coba ada lagu yang saya ingat juga satu menit aja lembayu sutra diupuk mulai bercahaya hatiku pun ingin bertanya ya tuh saya agak lupa syairnya ya saudara terserah anda menilai kan apa ini suara merdu yang sudah bisa cocok terus Pak saya agak lupa-lupa syairnya karena setelah yang bertanya saya lupa ya nah singkat kisahnya saya dua-dua profesi saya gemuling iya 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 ternyata akhirnya ujung-ujungnya bukan sukses dua-duanya iya saya menjadi dukun yang berilmu jadi Pak Aryanto ini pun enggak tertarik enggak tertarik semuanya mempan kalau sekarang saya sadar saya sadar mungkin Tuhan punya rencana ya mungkin diizinkan dulu ayo cobain ya kan nah singkat kisahnya saya kuasai ilmu ilmu yang termasuk canggih ya yang saya kuasai contoh saya buktikan gitu ya tapi orangnya sudah meninggal sekarang lah itu karena sakit ya bukan karena saya karena dia sempat nyindir saya gitu nyindir saya wah artis ya gini 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 kan sakit hati saya iya tapi saya punya ilmu saya ngetes ini mempan gak saya saya tarik rohnya gitu woy saya tarik rohnya saya masukin ke botol woy masuk botol saya taruh di genteng ah saya jemur dah biar di depan mata saya dia panas dingin ooo nah begitu saya lepaskan baca mantra sembuh gitu kan sembuh saya tes lagi yang lain ada satu keamanan disitu ya yang sempat apa ya membuat saya tersinggung iya saya coba ngetes itu bener saya cabut rohnya begitu saya baca baterai cabut roh kan masuk nempel disini terasa itu nyut 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 lalu kemudian saya gebukin saya udah gebuk dia saya gebuk sekali-kali sekian kali saya bilang kamu macam-macam ya kalau kamu macam-macam sama saya saya akan gebuk lagi besok ketemu saya dia minggir dia lihat saya takut dia berarti ilmu-ilmu kayak begitu ada bukan gak ada tapi ya gak benar toh kemudian saya tes lagi kebetulan ada satu perempuan ya bapaknya bapaknya buka cabri roti lah ya saya belum punya apa-apa ya jadi artis figuran tuh gak ada hasil yang baik saya tinggalkan kerjaan lalu kemudian nah satu minggu bapaknya gak suka kamu jangan bergaul dengan orang bintang film gak karuan ya pikir saya hitam-hitam gitu kan ya anak garisnya manis ya dia punya uang gitu kan ya satu minggu dah kita udah jalan-jalan udah akrab jatuh cinta diputusin sama orang tuanya kan sakit hatinya ya sakit hati tersinggung kan sebagai orang anak muda 20 lebih umurnya lalu saya merasa terhina ya nah besoknya saya dengar anak gadisnya itu ya mau berjalan dengan yang lain nah disetuju orang tuanya ya ya itu pun saudara sepukuku ya katanya mau nonton saya ngetes coba ngetes ilmu ini bagus gak saya coba tarik batinnya saya tarik dia saya baca namanya masuk saya jupit di ketiak sini saya kunci kunci saya tinggal ngomong kan kau jangan pergi nonton dengan si Apen namanya kan Apen sudah jadi pendeta hahaha sorry Samuel nah Apen kalau saya bersaksi ini pendeta diseluruhi ini karena dia bertanya ingin tahu kesaksian saya ya mamanya semua tahu iya ya mamanya Samuel Haini iya bacanya Apen itu ya iya lalu katanya mau pergi nonton nah ini si liri saya kunci dia iya saya kunci kamu jangan pergi tapi kamu harus muter datang ke depanku iya udah saya duduk di depan jalan kan iya pakai kursi rotan plastik tuh iya bener tuh dia gak pergi nonton oh malam itu dia terus ke depan saya gak karuam dia oh nah itu bener kalau cerita urusan ilmu setan-setan itu adalah ya bukan tidak ada iya tapi inget itu kalau di hadapan Tuhan iya kan iya ya itu sesuatu hal perbuatan yang sangat menajiskan kan gitu iya nah itu kan belakang kita baru tahu iya iya nah jadi itu cerita kedahsyatan setan-setan ilmu itu kemudian saya harus tiap hari tertentu saya ingat hari Selasa lah gitu ya saya sediakan menyan rokok kopi pahit kopi manis teh pahit teh manis saya bakar pakai tasbih oh pakai tasbih menghadap menghadap timur seribu kali hitungan ya itu banteranya ya jadi timur timur barat selatan utara berarti 4000 kali 4000 kali itu menghabiskan waktu 2 jam 45 min ya tapi kedahsyatannya adalah tubuhku bisa melayang woi tubuhku bisa itu tembus genteng terasa sekali iya saya minta Ejang supaya angkat saya ke latangan terminal banteng waktu itu banteng sekarang di jaman ya ya itu tahun 79 80 lah hitungan deh ya ya dia bilang sudah cukup terasa kaki saya ditopang ya terasa daging diangkat terbang saya bilang gak apa-apa biar saya jalan kaki pulang gak apa-apa nanti ke Sundar kan jauh nekat ya dia bilang sudah cukup ya lalu dia turunkan saya kembali ke tempat tidur nah ada lagi yang lebih kita baca-baca itu kore api bisa bunyi di depan kita bisa tegak dan dia juga bisa ngangkat saya muter kamar oh ngelayang gitu iya nah kalau orang bilang punya ilmu bisa menghilang gitu ya saya pikir itu benar benar mencabut roh manusia itu benar kayak Iku Hidayat ya Tony Daud ya kan kesaksian mereka itu karena ilmu yang saya kuasa itu kalau nanti saya meningkat itu lebih dahsyat lagi iya tapi itu itulah saya setelah eh waktu itu sudah bisa mengobatin orang wah itu sin cinci datang gak ketemu papa saya melalui saya dulu ah papa saya kadang serahin ke saya dulu wow karena ilmunya susah-susah ngetes dia iya saya coba coba kuasa ilmunya saya masuk ke kantong plastik bapak saya saya kunci dia oh ini jadi tadi bapak jadi asistennya ayahnya bapak ayah saya ini sekarang malah bapak tes lagi iya wah saya kan asisten bapak saya iya sepandukun yang terkenal juga nah saya tes ilmunya oh siapa lebih kuat oh ternyata saya lebih kuat nah karena waktu saya cabut batinnya saya kunci ke kan saya bantu di warung juga di pasar belek tuh saya ingin tahu reaksinya dia dari rumah itu muntah-muntah terus datang menuju ke tempat saya iya saya lihat wih bapak saya udah muntah-muntah lalu saya lepaskan dia seger lagi iya itu berarti masalah ilmu kesetanan ini kayak ini dalam permainan sandiwaranya tau gimana ya iya itu ada benar nah itu terus kemudian ini sebenarnya setiap kali saya ada yang datang minta pengobatan sedang sakit nih bagian disini ya sakit dimana cik sakit disini panggilnya aji gitu ya oke disini saya baca baca-baca mantra saya cabut saya gebuk jeder bagaimana hilang sakitnya nah jadi bukan mujijat pendeta-pendeta aja yang canggih ya pendeta-pendeta mujijat itu aku gak heran kayak gitu setan pun bisa buat setan juga bisa buat saya ngalamin tapi makanya sebagai seorang cerita betul gak dari Tuhan hati-hati kan gitu ya nah itu pengalaman saya lalui ya singkat kisahnya sampai pada tahun 82 ya nah disitu Tuhan panggil dasyat ke saya ya sambil minum gak apa-apa ya gak apa-apa santai nah Tuhan panggil saya boleh saya cerita ini mungkin waktu panjang gak nih sedikit lagi ya ya sepuluh menit lagi boleh ya sepuluh menit lagi boleh ya ini panggilan dasyat daripada Tuhan yang tidak terbayang tidak ada kerinduan saya tidak ada tujuan saya untuk menjadi seorang Mbak Tuhan gak ada gak kebayang lah gitu ya gak kebayang apalagi udah kuasa ilmu kayak gitu ya ya nah lalu kemudian suatu hari saya dikasih mimpi ya itu mimpi itu dateng saya berdiri itu tinggi tinggi besar ya dan kepala saya itu udah mau menyentuh langit ya lalu tinggal kepegangannya langit gitu tapi pegang sebatang tongkat ya kan bayangkan saya berdiri ya kaki injak tanah lalu kemudian kepala itu langit ya kan kan setinggi sekali gitu nah tapi dia dari atas langit mengatakan aku akan membinasakan dunia ini tapi anehnya ya saya bilang jangan dulu karena masih banyak belum selamat saya bilang saya jawab gitu setelah jawab itu saya melihat ladang begitu meluas daun-daun ada menguning gitu udah itu saya terjaga dari tempat tidur bangun dong saya kaget apa artinya ini tapi sepintas selalu saya berfikir wah ini kayaknya mau jadi pendeta itu ada ilham masuk itu tapi apa iya gak ada tujuan kenapa jadi begitu ya kenapa saya tinggi sekali artinya apa saya gak ngerti ya kan nah jadi dan kemudian oke lah itu lewat begitu aja mimpi tinggal mimpi ya orang bilang mungkin terlampau bersikir ya waktu terus berjalan tapi hati saya itu terus terikat ingin kegerja terus oh ingin cepat-cepat hari minggu satu minggu dua gereja saya saya ingat betul di Jakarta gereja Kartini jalan Kartini 5 ya gereja Kristen Jakarta ya gereja beritakan Injil di jalan kemurian 4 tuh Gajah Mada ya tiap minggu pagi di Kartini 5 sorenya tuh di gereja beritakan Injil ya nah itu tiap tiap minggu begitu tiap minggu tapi pikiran ku tuh terus mulai berubah nah besok-besoknya saya mulai dong baca Alkitab ya terus kemudian suatu hari saya tidur setinggal malam ada suatu suara turun belum belum pulas rasanya ya aku mengutus engkau ke dunia nah dengan dengar bahasa gitu saya kaget saya anehnya saya bilang Bapak Bapak udah itu saya terjaga ya tapi saya juga gak ngerti bahwa itu tuh apa artinya Bapak sedikit terpikir ya ini kayak malaikat kali diutus melindungi saya lalu banyak mengalami rintangan-tantangan jadi kok kayak gak mau gitu kan iya itu pikiran saya waktu itu itu kedua kali ketiga kali karena saya mulai belajar membaca Alkitab suatu sore ya saya baca-baca-baca ngantuk-ngantuk lah gitu tau-tau ada suara turun suara dari langit gitu jangan engkau mempersembahkan sesuatu yang tidak halal saya kaget kaget tapi di depan saya terbentang ada satu penglihatan semacam layar saya manjat-manjat kerja gitu lama aku lihat gitu setelah itu saya terjaga lah itu apa artinya gitu saya hanya berpikir waduh jangan mempersembahkan sesuatu yang tidak halal itu apa saya lalu teringat karena waktu itu saya sudah gak kerja tidak semangat kerja biasa lalu saya ke gereja rajin lalu karena gak ada ongkos gak ada persembahan saya pinjam dari koko saya yang buka warung ke lontong terhutang lah gitu kupikir nanti setelah kerja aku bayar hutangnya lalu lalu saya harus kerja-kerja gitu oh berarti saya harus kerja singkat kisahnya saya kerja kembali lalu saya lupa lah apa hutangnya saya bayar lagi tapi setiap hari saya bekerja di Gangli Lilin bulung sehari sebelas namanya Gangli Lilin tiap hari itu Alkitab tuh ada di bayangan terus nih di pinggir sini nah itu yang membuat saya rasanya parah gitu ya nah akhirnya saya merasa tidak tahan saya berpikir biar cuci WC saja jadi pembantu di gereja pun tidak masalah pikiranku hanya udah 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 ke gereja aja tapi di gereja saya tanya di gereja kertini saya tanya ada kesempatan untuk sekolah Alkitab enggak alasannya dijawab belum terbuka mereka tahu saya bersaksi karena jadi baru artis figuran ya mereka berpikir ah baru artis hidup bertobat mau jadi sekolah Alkitab apa iya gitu kan begitu juga saya tanya di jalan kemurnian gereja beritakan Injil waktu itu pendetanya John Jakaria sekarang udah meninggal waktu itu ada kok Henry Gideon Sam kalau mendengar kebetulan Youtube ini saya lah ini si Akyong namanya ini si Akyong Hitachi hitam tapi sini John gak ada namanya sekarang misalnya gini Pak sedikit Pak tapi ingat ya sampai disini dulu Bapak ingat oke Bapak keturunan Chinese kan ya betul betul jangan sampai ada mereka yang kurang yakin bisa gak bahasa Cina misalnya siapa namamu oh iya bisa lah supaya tahu wajah seperti ini karena Bapak tadi sempat bilang Akyong kan iya turun Chinese ya kalau Bapak bertanya siapa namanya mu gitu ya ada dua logat Pontianak atau Singkawang istilah Singkawang Pak Ubi kalau kalau Singkawang itu istilah Singkawang gak keras ini orang yang ini orang yang ini orang yang ada ada apakah kamu punya uang eh siapa namamu apakah kamu punya uang apa apakah cinta saya oke 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 kalau yang di Pontianak itu kok lebih lembut gitu iya 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 cukup cukup terus lanjutkan tadi Pak nah tadi lanjutan saya itu ke itu sekolah kitab ya singkat kisahnya dua tempat gereja ini tidak ada kesempatan belum terbuka saya menjadi tambah agak-agak bingung frustrasi juga ya nah saya bertemu lah suatu hari karena waktu berjalan terus waktu itu sudah muncul sudah mau tahun 83 ketemu suatu hari si Achen di jalan rumah sekit ancol kebetulan rumahnya di depan Achen ini gembar sama saudaranya Aciw ya ya adiknya Aing apa semua ya dia bilang eh Cen sini Cen dia bilang guru Cen saya dengar kau kan sekolah alkitab iya Cen kenapa kau pulang oh iya libur gini Cen saya mau tidak mau mau sekolah alkitab udah ngatakan lagi ah lu yang bener loh lu kan bintang film katanya gitu kan masuk Jakarta saya serius Cen tolonglah saya ini udah parah perasaanku ini lebih baik saya cuci WC dimana pokoknya kalau lu serius oke lah ku bawa engkau ke itu ke Pak Bambang persekutuan dibawalah ke dia lalu bergawa persekutuan disitu nah singkat kisahnya tunggu ya saya ingat betul ini tapi bisa dijelaskan gak supaya jangan hoak Achen ini sekarang pendeta Achen tidak oh tidak malah si Achen yang tidak pendeta oh iya oke malah terakhir saya belum lama cari dia disunter dia kena stroke dia iya langsung lah ke pendeta Bambang tadi nah jadi tanggal 9 saya ingat tanggal 9 tahun seribu eh bulan bulan apa ya sudah mau tahun 83 itu ya singkat kisahnya kita berangkat jam 10 malam dari Pulau Gadung menuju ke sekolah Alkitab penyebaran Injil di Pajalengka di Pajalengka ya waktu itu lagi ramai-ramai tentang karunia itu kan ya ya nah sampai di tengah jalan di Arjawinangun sekarang saya mau tanya Bapak pasti ingat dong siapa rektornya waktu itu atau kepala sekolah Alkitabnya Tanu Wijaya oke lanjut Pak supaya orang kan bisa ya 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 Direkturnya sekolah Alkitabnya yang membuka sekolah Alkitab penyebaran Injil tuh ya sampai di Arjawinangun saya masih di dalam bis matahari mulai menyingsing karena jam 10 malam berangkat ya ya bis dulu itu kan kepelan jalannya tuh ya tidak pakai AC ya itu saya heran saya lagi duduk sudah sadar tuh di depan mobil itu di spion di bis kok ada seorang yang umur 30 lebih lah hitungan pakai baju putih lalu menggendong seorang anak di ayun-ayun di kaca spion hmm saya ngeliat wih kenapa saya lihat begini ya nah setelah lewat tuh saya kan gak ngerti artinya apa ya nah singkat kisahnya sampai di sekolah Alkitab itu saya diwancairai sama pendeta Eka Hartana Eka Hartana nah sekarang saya belum lama ini saya dengar dia pindah di Bandung ya kapan saya mau cari dia ya dosen juga ya ya singkat kisahnya dia tanya sponsor siapa siapa saya sampaikan kesaksian tapi memang sekolah Alkitab ini luar biasa dia mengerti ini panggilan Tuhan ya kalau begitu sponsormu Tuhan Yesus udah kau makan disitu saya ingat makan sayur-sayur tanpa becin ya di besoknya tanggal 11 kalau gak salah itu masuk sekolah Alkitab dah ya disitu saya diterima di gambling gak ada yang sponsor oke lumayan sebagai siswa banyak kegiatan rutin yang kita kerjakan ya jadi eh singkat ceritanya bapak selesai sekolah disana ya terus bapak penginjilan penginjilan coba singkat aja penginjilannya kemana-kemana gitu ya saya ingat betul ya sekarang ya karena saya biasa hidupnya di bawah tradisi Tionghoa panggilan ini belum mengerti betul ujian belum mengerti betul saya dipraktikan di kudus oh di pendeta Petrus Huta Galung sekarang masih hidup dia suka ada di youtube ya di kudus prate 3 hari saya angkat koper oh karena saya mendengar harus cuci pakaian istrinya punya dia apaan jadi hamba Tuhan cuci pakaian istri keluarga saya ogah gak terima malum orang Tionghoa ya saya dengan alasan saja rindu keluarga itu ya singkat kisahnya saya minta pulang hanya 3 hari 3 hari sampai ke Jakarta jalan niaga kan masuk karantina sebenarnya ya anaknya Tanu Wijaya itu si Daniel Janto namanya ya masih hidup semuanya ya biar mereka dengar lah ya disitu gak lama saya ditaruh di Tangerang di gereja GBI jalan Raden Saleh kalau tidak salah ya Tangerang hamba Tuhannya Umsatan 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 lalu disitu 13 hari ya kenapa saya gak tahan masa tiap hari harus membersihkan tai anjing itu waduh gak tahan apaan pendeta pelihara anjing ini bau-bau gak tahan minta balik tapi kembali ke Jalan Siaga 1 ya di Tongmang dari situ akhirnya saya tetap diminta karena ada kelebihannya tersendiri ya dimintalah pendeta Bob Hichi di Padang sekarang udah meninggal di Padang saya ditaruh dimana prakteknya di kantang ayam ah pertanakan ayam tiap hari bersihin ayam aduh disitu saya harus bertahan karena ujian singkat kisahnya saya lulus ujian dalam praktek nah masuk angkatan lanjut gitu ya nah angkatan lanjut selesai disudah lalu saya pergi merintis dengan Pak Dolat Tarigan moga-moga beliau dengar saya dengar tinggal di Kobumen tahun 91 apa 94 tuh merintis tadi Kalimantan Barat naik kapal eh kapal ini apa ya barang-barang gitu iya iya nah berjalan disana itu berapa bulan nah ini pengalaman saya iya pengalaman saya ada beberapa tempat ya tahun 85 ada merintis di matahari juga di jalan saman hudi iya bos oke jadi bapak sudah merintis beberapa gereja tapi sekarang belum jadi gembala sidang saya sudah jadi gembala sidang saya merintis merintis sekian tempat lalu sekian tahun saya lepas pada yang lain iya itu merintis satu gereja juga iya disitu saya cukup lama dari gereja kosong di Sempalet ya di di Keluran Sijangkung iya di pos PI nya iya nah singkat kisahnya iya ada ada jembalnya semua fasilitas cukup lah gitu ya oke nah kemudian terakhir karena dalam rangka saya ada ambil menyelesaikan urusan kuliah gitu kan oh jadi bapak balik ke Bandung ini ada mau menyelesaikan urusan kuliah ya sisa sisa yang yang tanggung dulu ya ya karena bukan apa ya ini untuk tambahan ya pengetahuan lah ya kita menyadari kita perlu banyak belajar belajar siapapun asal bener oke jadi status bapak John Ganda ini sekarang ya sebenarnya tetap gembala sidang disana sekarang ada penggantinya ya ada penggantinya sudah tidak akan tetap itu karena sistem kerja di Injili pasti bergantian langsung digantikan ya jadi status bapak sekarang hanya pendeta yang sedang sekolah ya oke dan pelayanan free ya free lah dan ada satu tempat yang diminta di daerah Tangerang tempatnya sudah dibeli 2M ya minta saya merintis karena dia tahu saya ini jiwanya perintis kali ya ya nah jadi bagi saya tidak sulit memeliharanya mungkin sulit ya nah singkat kisahnya alat-alat saya pelayanan saya kirim kesana ya berhubung karena pandemi ya ya kan ya tertunda lah semuanya ya di Bandung juga ada gitu ya nah karena sampai hari ini saya ya tinggal lah ada di tempat di Ruko ini gitu ya sampai ketemu bapak datang hahaha bapak cukup viral ya hahaha uji Tuhan sampai siapa rambat Tuhan yang saya angkat jempol ya hahaha jangan coba-coba sesuatu membohongilah si bapak ini hahaha dia akan datang tuh sampai ke bulan tempuh juga sama dia hahaha hahaha saya tertarik sekali hari ini ketemu dengan Pak Hensi Uli Lubis ya senang ya hahaha nah pas karena ngomong wawancara mendengar pengalaman saya gini ya sudah oke lah jadi saudara bapak ibu sekalian saya akan ulang yang ucapan beliau pertama supaya anda bisa mengecek ini nama orang tua bapak yang dukun yang di Jakarta itu siapa Pak? Cailo Isun ulangi Pak Cailo Isun alamatnya dulu dimana Pak? eh lama tinggal di jalan rumah sakit Ancol di depan pasar belek di Gan E terus nomornya saya lupa lagi deh karena udah dicual ya orang-orang disana dulu mengenal nama panggilan siapa yang gampang kalau ada orang maunya nyelidiki mereka panggilnya itu Baba Otek oh seingat saya bapak pernah ngomong sama saya beliau juga itu yang almarhum itu dukun itu juga adalah penjaga klenteng dia memang punya altar sendiri rumah kita tuh rumah kita kan ada altarnya ya oke dia tapi dia pribadi kerjasama dengan klenteng yang ada di Ancol oke kan hubungan gelap ini kan ya ya oke saudara bapak ibu sekalian anda kalau memang mau benar-benar menyelidiki semua tadi cari di alamat yang sudah disebut tadi bahwa benarkah nama bapak yang disebut tadi itu memang pernah disana orang-orang pada datang karena dia dukun oke khususnya orang Tionghoa ya khususnya orang Tionghoa ya dia warung kelontong di pasarnya itu di huknya paling pinggir di depan oke di pas persis di gang E nya oke jadi mari kita sama-sama berdoa biar ini menjadi berkat saudara jadi jangan lagi anda ini berguru kepada ilmu-ilmu setan jangan lagi mau jadi penyembah-penyembah setan atau jadi dukun karena semua itu takluk di dalam nama Yesus karena Yesus nama di atas segala nama bapak ini punya bapak dukun yang top bapak ini pun dukun tapi ketika ketemu nama Yesus semua nama setan takluk amin kita berdoa pak ada satu hal sedikit ditambah ya singkat kisahnya sekalipun bertahun-tahun kita satu keluarga ya jadi termasuk bapak mama saya yang mereka ekstrim di agama lama ya jadi sebelas orang ya termasuk saya semua dalam Tuhan setelah dalam Tuhan hidupnya diberkati sampai hari ini puji Tuhan jadi oh sorry orang tua bapak ini yang dukun pun ketika bapak percaya Yesus dia bertobat juga bertobat sekian tahun kemudian bahkan keluarga-keluarga yang lain ikut Yesus semua ikut oh luar biasa ada sanak famili pun juga ya firman Tuhan berkata kisah rasul 16 ayat 31 percayalah kepada Yesus Kristus maka kau selamat dan sisi rumahmu pasti diselamatkan amin kalau diantara saudara mungkin ada yang dipanggil diluan dari salah satu keluargamu jangan khawatir terus doa amin nanti keluargamu diselamatkan contoh juga saya pertama saya akhirnya abang saya adik saya dan yang lain-lain kami sudah separuh keluarga saya ikut Yesus kita berdoa buat pemirsa Tuhan Yesus aku berdoa buat semua pemirsa yang nonton ini khususnya yang sudah subscribe berikan kepada mereka kekuatan berikan kuasa berikan otoritas supaya mereka menjadi menang lebih daripada pemenang berkati yang kekurangan buka jalan bagi mereka yang belum dapat pekerjaan terlebih terkhusus kami doakan jauhkan daripada mereka penyakit-penyakit koronavirus di dalam nama Yesus amin amin makasih Tuhan bergantung ya terima kasih terima kasih